Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian takut siapa, pada kali ini kita akan membahas persiapan event Black Friday yang throwbacknya mungkin bisa kita lihat referensinya dari tahun lalu guys jadi kemungkinan untuk event tahun ini bakalan sama seperti tahun sebelumnya dan mungkin juga ada tambahan ya kan tambahan reward atau perubahan reward tapi setidaknya kita lihat aja dulu disini biar kita tahu juga ya kan apa aja yang ada pada event Black Friday pertama kali dan untuk event Black Friday pertama kali itu masuknya kepada countdown event ya yang dimana tuh check-in ya kan check-in rewardnya countdown hitungan mundur untuk perayaan di Black Friday-nya jadi ini tuh masih sekitaran sebulan gitu sebelum event Black Friday dihadirkan gitu dan kalau kalian nanya kapan kalau tahun lalu kan di 10 November ya kan itu mau masuk ke Desember nah jadi kalau November ya sekitaran kurang dari 2 bulan ya kalau misalkan dari sekarang ini ya kan gue belum cek untuk Black Friday tahun ini tuh di tanggal berapanya tapi yang jelas sudah 2 bulanan lagi ya kan nah guys jadi untuk check-in event Black Friday-nya disini hitungan mundurnya nih berarti masuknya tuh nggak sampai sebulan ya dari 11 gitu 11 harian gitu ya kan 11 hari dan rewardnya nih selektor bintang 6 ya kan nih karakter regular bukan premium terus untuk rank up material tier 2 BAM dan juga Chaos non softstone terus biometris dan ada hadiah spesialnya guys hadiah spesialnya itu justru malah transcendence ya kan bukan transcendence transcend potential karakter ya kan nah ini gratis bener-bener gratis pas di perayaan event Black Friday-nya gitu nah jadi pas di today-nya gitu kan setelah kalian check-in selama 11 harian ya kalau dilihat sih 11 harian gitu nah nanti tuh kalian bakalan dapet selektor transcend potential nah untuk karakternya untuk karakternya dari selektor tersebut tuh Spider Gwen, Elsa Bloodstone, Moon Knight, Medusa, Hook, Kamidus Chow, Red Guardians, Dr. Topus, Red Skull, Shadow Shield, War Tiger, Sieg, Silk, Dulcei, Hendal, Sif, Luka, Blue Cake, Iron Fist, Jessica Jonas, Human Torque gua gak tau ya nanti buat di tahun ini bakalan ditambahin list karakter apa lagi ya kan tapi yang jelas kayaknya kalau untuk Angela kayaknya belum mungkin masuk karena dia tuh masih dalam tahun yang sama mungkin kalau tahun depan Angela udah dimasukin kalau ada Angela gua sih sarannya Angela ya untuk sekarang ya karena Shift tuh ya harusnya udah pada punya sih ya kan dan untuk rewardnya ini kalau gak salah masuknya tuh di inbox ya guys ya ya kan di inbox gitu kayaknya bukan apa namanya tuh kan please check the inbox ya kan jadi bukan daily login check-in ya kan dia masuknya ke inbox gitu guys nah jadi buat persiapan dari sekarang Black Friday nya nanti itu tuh kalian tuh siapin kristal dan nanti gua bakalan bahas lebih lanjut buat apa aja yang ada dalam perayaan Black Friday eventnya gitu biar tuh kalian tuh bisa menikmati semua event-event yang ada jadi gua sengaja buat kalian tuh mempersiapkan dari sekarang biar nanti tuh kalian tuh bisa menikmati event Black Friday ada di hari tersebut gitu kan kalau misalkan gua nggak apa namanya menyampaikannya dari jauh-jauh hari nanti tuh kalian tuh ya jadi nggak punya persiapan gitu kan pas di event Black Friday kristal kurang dan segala macam jadi saran dari gua sekarang siapin Black Friday eventnya itu dengan kristal ya mungkin kalian tuh udah bisa cukup minimal banget 10.000 kristal aja udah bisa nikmatin event Black Friday dengan diskon-diskon yang adalah kayak gitu oke guys mungkin dulu aja untuk pembesan kali ini dan ditunggu video gua selanjutnya tentang info Black Friday salam